Ketika ikut proses rekrutmen ini, sebetulnya saya terkesan sih sama data science trainee ini karena proses tesnya ini saya juga banyak belajar ya. Saya tertarik karena waktu itu ada target untuk bisa publikasi paper. Saat itu saya tertarik karena ternyata banyak teknologi yang sedang dikembangkan yang terkait dengan data science. Dan karena itu saya lanjut mempelajarinya. Ada dua bagian. Yang pertama ada bagian mengenai forecasting tentang data dan yang kedua adalah image processing. Nah waktu itu saya mengerjakannya kurang lebih seminggu. Waktu itu sih sih nggak terlalu banyak yang saya pahami jadi ya saya mengerjakannya sebisa saja tapi sampai selesai. Dan ya Alhamdulillah saya keterima di data science trainee di batch keempat ini. Sebetulnya saya terkesan sih sama data science trainee ini karena proses tesnya ini saya juga banyak belajar ya. Jadi memang tesnya pun sebenar-benar hal baru dan proses dari pengerjaannya pun sangat rapi. Jadi saya banyak mendapatkan ilmu dan pengalaman sih walaupun hanya dengan mengerjakan tesnya. Jadi yang saya kerjakan itu penelitiannya mengenai pendeteksi gambar blur. Pendeteksi gambar blur yang digital atau image blur detection. Jadi masalah yang diangkat itu adalah kan di JSC ini kan punya aplikasi yang namanya Jaki atau Jakartek ini. Dan disitu penduduk Jakarta bisa input sebuah gambar tentang infrastruktur di Jakarta mana yang rusak gitu. Nah dan kadang itu gambarnya tidak jelas gitu. Makanya kan menjadi sulit nih bagi tim data untuk mengetahui apa sih yang rusak itu gitu. Makanya diperlukan adanya otomatisasi mengenai pendeteksian gambar mana yang blur gitu. Biar nanti kita bisa memberitahu user untuk meng-input ulang nih gambar yang lebih jelas gitu. Supaya nanti nggak salah kira gitu dari programnya gitu sih. Jadi untuk pengerjaan papernya sendiri memang waktunya ini menurut saya yang paling menantang sih. Karena paling tidak pengerjaannya ya 2-3 bulan. Mentor ini sendiri sebetulnya paling saya suka itu. Mentornya itu bisa diajak ngobrol gitu mengenai masalah-masalah yang saya hadapi ketika penelitian gitu. Dan yang mungkin lebih cepat ya pengerjaan papernya itu karena mentornya ini sering memberi target gitu. Kalau dari saya sih sebetulnya sangat puas. Karena di sini saya bisa mendapatkan ilmu, pengalaman, dan juga bisa menambah portfolio. Terutama untuk saya bisa mempublikasikan paper gitu. Jadi yang saya pelajari di JSC seperti mengenai data science dan machine learning secara dasar itu ya kurang lebih berpengaruh sih ke pekerjaan saya saat ini. Dan kemudian sebetulnya yang lebih menonjol lagi adalah mengenai komunikasi dan berdiskusi. Dan di situ ya kita jadi termotivasi untuk berpikir kritis sih. Nah itu mungkin ya salah satu yang mungkin sebetulnya berpengaruh juga ke pekerjaan saya saat ini sih. Terima kasih telah menonton!